oke pemirsa saat ini saya sedang berada di kebun ya untuk mencari terong nanti yang digunakan untuk bahan baku pembuatan keripik terong ya langsung saja kita menuju ke okasi ya jadi ini adalah penampakan tebunnya ya di sini banyak sekali sayur-sayuran ya seperti di bawah saya ini ini adalah sayuran daun singkong ya daun singkong rambat atau ketela rambat dan yang sebelah situ nampak ada kacang panjang ya tapi kali ini kita mau menuju ke kebun terong untuk mengambil terong yang nanti akan kita buat keripik terong nah pemirsa ini saya sudah berada di lokasi kebun terong ini adalah penampakan kebun terongnya kita tinggal cari dan kita ambil yang besar-besar ini ya oke seperti ini ini nanti terong yang kita ambil kita pilih yang agak besar-besar ya oke sebentar kebun terong disini biar saya eksekusi untuk pengambilan termnya ya saya sudah menyiapkan guntingnya ini kita masukkan ke dalam tas kita dulu kita geser kita cari sebelah sini lagi kita tari yang besar-besar dulu dapat lagi ya ini ini banyak teman-teman pohonnya sampai ke ujung sana itu tanaman terong semua ya 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 oke pemirsa ini kita sudah dapat termnya lumayan banyak di dalam tas ini oke ini nampak terong-terongnya ini nanti yang akan kita buat untuk dijadikan keripik terong ya oke kita langsung saja bawa pulang dan kita mulai proses pembuatan keripik terongnya ya ikutin terus videonya oke kita pulang dulu oke pemeriksa di resep wiso episode kali ini saya membuat keripik terong ya ini sudah saya siapkan tadi terong yang kita ambil dari kebun ya sebelum kita iris kita persiapkan air ya ini adalah air lalu airnya kita kasih 1 sendok garam ya terus kita aduk-aduk air ini nanti kita akan gunakan untuk mencuci terong ini yang sudah kita iris ya oke selanjutnya kita akan iris terong ya teman-teman untuk proses pengirisan disini saya menggunakan alat ya alat potong ini ya kita langsung kita coba ini terongnya tidak teman-teman selamat menikmati oke, jadinya seperti ini kita iris tipis-tipis ya jangan terlalu tebal pengirisannya jangan terlalu tebal ini cukup seperti ini tipis-tipis saja supaya nanti kalau kita goreng nanti matangnya bisa sempurna pak cuci yang pertama ini menggunakan air garam fungsinya untuk melunturkan getah-getah pada perang ini oke, setelah kita cuci menggunakan air garam lalu kita bilas dengan air biasa ya air duning, air bersih kita akan bilas dulu ini oke, ini terongnya sudah dicuci bersih ya selanjutnya kita akan meracik bumbu ya sambil kita meracik bumbu ini terong kita rendam di air ya supaya nanti warnanya tidak menguning seperti ini kita rendam dulu lalu kita mempersiapkan bumbunya kita sisikan dulu ini ya oke, ini bumbunya untuk bumbu disini saya memakai 1 sendok makan garam 1 sendok makan garam terus 3 butir kemiri 5 siung bawang putih dan 1 sendok teh kartu bar oke, kita ulek bulan-bulan ini selamat menikmati oke, setelah bumbu yang kita ulek halus kita sisikan dulu lalu kita menyiapkan tepung ya untuk celupannya kita membuatnya tepung ini ya, disini ada tepung beras untuk tepung beras disini kita membutuhkan 300 gram ya jadi ini kita bimbang kita buka dulu ini tepungnya kita masukkan sebanyak 300 gram lalu tepung tapioca sebanyak 150 gram dan tepung terigu sebanyak 100 gram oke selanjutnya kita beri ini lada bubuk sedikit terus rohiko satu saset dan kita masukkan bumbu yang kita ulek tadi ya kita tambahkan santan ini saya menggunakan santan sasetan ini ya cukup sedikit saja lalu kita tambahkan satu butir telur ini dan kita beri air sedikit demi sedikit kurang lebih 400 mili ya tapi kita tuangnya sedikit-sedikit agar nanti tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental ya ya kurang lebih seperti ini jadinya lalu untuk menambah aroma ini saya akan menambahkan daun jeruk daun jeruk kita cincang halus ya lalu kita masukkan ke dalam adonan tepung lagi dan kita aduk-aduk lagi oke selanjutnya kita akan masuk ke tepung penggorengan ya setelah ini bumbunya sudah siap tepungnya adonan sudah siap terongnya juga sudah siap nah selanjutnya kita akan masuk ke proses penggorengan oke oke pemerintah ini kita langsung mulai proses penggorengannya ya kita nyalakan apinya dan kita tuangkan minyak gorengnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah irisan terong tadi yang kita rendang dan ini adalah adonan tepung tadi ya kita ambil sedikit ini irisan terong kita masukkan ke dalam adonan tepung ini ya oke kita tunggu minyaknya mendidih ya minyaknya sampai benar-benar panas baru kita masukkan terong ini nanti ya kita besarkan lagi apinya biar tepat panas ya teman-teman ya nah kalau merasa ini minyaknya saya rasa sudah panas lalu kita masukkan ya irisan terong yang sudah dicelup ke tepung ini kita masukkan satu ke satu ke dalam minyak goreng ya selamat menikmati ya teman-teman kita gorengnya dipiti terong ini sampai warnanya berubah seperti agak kuning-kuning keemasan gini ya dan sampai minyaknya tenang itu menandakan kadar airnya sudah mulai berkurang ini terongnya ini jadi nanti bisa kriu-kriu kalau dimakan ya oke ini akan kita tiriskan jadi seperti ini hasilnya lalu kita masukkan lagi sisanya terong ini ya kita ulangi sampai terong ini habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini kita sudah selesai melakukan penggorengan keripik terong ya dan ini adalah hasilnya ya sayang sekali ya ini belum berbuka puasa jadi kita belum bisa mencicipi ya teman-teman semua ini terongnya masih ada sisa tadi ya gak apa-apa ini bisa nanti untuk disayur atau dipakai terong penyet ya dan ini nanti kita cicipi setelah waktunya berbuka puasa ya keripik terong ya jika teman-teman ingin mencobanya bisa dipraktekan di rumah dengan cara yang seperti saya lakukan ini ya resepnya sangat sederhana oke teman-teman mungkin kita sambung lagi di lain kesempatan di video-video saya yang lainnya ya tetap pantengan terus channel kolis jamur ya semoga channelnya bisa menghibur dan bisa ada manfaat yang dapat diambil dari channel ini ya cukup sekian video kali ini semoga teman-teman di rumah terhibur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati